Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, GenTutorial dan di video kali ini aku bakal kasih tau bagaimana cara mendaftar akun Pire di Android dan tentunya kita disini bakal menggunakan sebuah aplikasi ya bernama Pire nah ini dia aplikasinya, cuman ini kita belum daftar dan untuk daftarnya itu kita daftarnya dari web jadi ini aplikasi Pire nya kalian unduh dulu di playstore ini untuk memudahkan kita jadi setelah kita daftar nanti kita bakal login dari aplikasi itu ini dia aplikasinya, kalian bisa install Pire, yang ini dia ya Pire, kalian bisa lihat disini ada tulisan rusianya nih, di bawah tulisan apa yang baru, terakhir di update 23 Desember 2020 oke langsung aja disini kita menggunakan sebuah web bernama Pire, kalian ketikkan aja Pire maka muncul web paling atas https Pire.com kalian klik lalu kita bakalan klik di create account nah ini iklan kita klik di create account untuk membuat akun Pire nya ya jadi ada step by step disini ada 3 step step 1, 2 dan step 3 pertama kita bakal memasukkan email login kita jadi kita pastikan disini kita memiliki akses ke akun Gmail yang bakalan kita daftarkan di akun Pire ini ya kita disini isi misalnya disini saya menggunakan email saya oke, kalau misalnya email kita itu email aktif dia bakalan muncul centang hijau seperti ini ya ini menunjukkan bahwasannya email kita itu bisa diakses kemudian kita klik create account lalu disini disuruh masukkan kode jadi kita bakalan dikirimkan kode ke email kita nah ini dia kalian bisa lihat ada logo email masuk di atas oke disini kita dikasih kode kita lihat kodenya disini ya 07146 kita masukkan disini 07146 kemudian klik create account oke guys nah di step kedua disini kita dikasih password ya password dan juga repeat password repeat password ini adalah password yang di atas ini jadi masukkan password ulang ini maksudnya ya ini password ini adalah password yang kita gunakan untuk login ini passwordnya bisa dirubah ya sesuka hati kita untuk memudahkan kita login dari perangkat lain jadi kita rubah aja kata sandinya menjadi sesuatu yang mudah kita ingat masukkan kembali disini kata sandinya harus sama ya atas sama bawah kemudian secret code nya ini kita biarin aja dan ini jangan dirubah ya yang account name ini ini berfungsi sebagai nomor rekening kita ya lalu klik ini kalau misalnya kalian ragu kita lihat yang salah ini kalian screenshot aja nih nah di screenshot lalu klik next error the password must contain latin letter A sampai Z oke guys disini passwordnya harus dirubah disini ya ini passwordnya tidak memenuhi syarat jadi saya bakal ubah passwordnya oke selesai guys berarti passwordnya itu harus mengandung huruf besar dan huruf kecil guys ya jadi harus mengandung huruf besar sama huruf kecil nah kemudian kita bakal masukkan nama kita nih nama kita ya kita masukkan aja disini boleh sembarangan pokoknya nama pengguna nanti lalu klik down nah selesai sekarang kita sudah punya akun buyer nya ya kalian bisa lihat disini ini pembayaran kita masih 0 semua dan untuk melakukan transfer ya kita langsung aja klik di menu sini ya kirim nah ini dia transfer nanti kalian pilih aja nih mau transfer ke ke bank mana ke akun siapa ini diisi aja nih ya nah terus gimana kalau misalnya kita nanti ganti handphone dan pengen masuk lagi ke akun buyer kita gampang walaupun kalian sudah ganti handphone nanti kalian install lagi nih buyer nya di playstore kemudian klik lalu klik login tinggal masukin aja nih nomor rekening kalian disini klik login disini dan masukin nomor rekening kalian tadi yang yang diawali huruf B tadi ya B nah seperti ini jadi ini adalah nomor rekening kalian ya account number jadi kalau misalnya kalian mau menerima pembayaran dari situs lain misalnya dari situs apa misalnya mau melakukan pembayaran atau kalian mau withdraw menggunakan buyer jadi yang diisi nanti ini ini adalah nomor rekening kalian nomor rekening akun buyer kalian jadi ini juga kita gunakan sebagai account number pada saat login kemudian kalian isi aja password kalian oke kalau sudah klik login nah disini kita dikirimin verifikasi lagi nih ke email ke email yang kita daftarkan di akun buyer kita makanya tadi saya bilang kalian harus memiliki koneksi ke email tersebut jadi pastikan kalian sudah memiliki koneksi ke email tersebut artinya kalian bisa akses emailnya oke ini dia emailnya kita buka ini dia verifikasinya ya kode verifikasinya 35 0 39 kita salin aja terus kita masukin nih disini oh ini gak bisa disalin ya emailnya jadi harus kita cek secara manual harus dimasukin secara manual bayar 35 0 39 35 0 39 oke create pin kode nah disini kita disuruh buat pin nih untuk keamanan kita masukin aja pin kita ya suka hati pin ini yang penting kalian ingat pinnya kalau sudah create kode kemudian masukkan ulang pin confirm kode nah disini juga canggih ya kita bisa masukkan dengan sidik jari ya klik enable touch id nah sekarang sentuh sidik jari kalian oke selesai klik done nah sekarang kalian pun sudah bisa access lagi nih akun kalian di ponsel yang berbeda klik akun kalian bisa lihat disini ada account number ini adalah nomor nomor rekening kalian ya yang kalian gunakan pada saat kalian akan menerima pembayaran jadi dari situs manapun kalau misalnya mau bayar ke akun payer kalian yang diisi yang diminta sama mereka nanti account number ini adalah nomor rekening kalian oke terima kasih itu dia bagaimana cara mendaftar akun payer di android dan ini juga bisa digunakan untuk login di situs web kalau misalnya kalian mau login dari desktop atau dari pc kalian kalian silahkan aja kunjungi payer.com lalu silahkan login seperti layaknya kalian login dari akun kalian di android yaitu dengan cara klik kunjungi situsnya klik login lalu masukkan account number dan password kalian 49 8441 49 8441 kemudian masukkan sandinya oke klik next dan kalian pun sudah berhasil login ke akun kalian dari web atau dari pc kalau di pc kan gak ada aplikasi kita bilang ini aplikasinya dari android jadi kalau misalnya mau login dari android sama login dari pc itu sebenarnya caranya sama aja terima kasih semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung aku memberikan konten yang lebih bagus lagi ke depannya sampai jumpa di videoku berikutnya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax